Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat bolu yang super mantul Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1400 ml santan kekentalan sedang Saya dapat dari 1 butir kelapa berukuran sedang kelapa tua Kemudian tambahkan 1 helai daun pandan Lalu ini kita masak menggunakan api sedang Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah Ini dimasak sampai mendidih Tujuan santan dimasak supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi Setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya Kemudian biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang ya teman-teman Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah Lalu masukkan 4 getir telur suhu ruang 300 gr gula pasir, setara dengan 21 sendok makan Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh panili bubuk Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini Lalu masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya Dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, masukkan 500 gr tepung terigu protein sedang Setara dengan 50 sendok makan Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini Lalu masukkan 100 gr margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya Dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang 100 gr margarin sebelum dilelehkan setara dengan 7 sendok makan Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Supaya warnanya lebih cantik Tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning muda ini opsional Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah rata, sisihkan sebentar Selanjutnya siapkan loyang Lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis Loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 7 cm ya Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang dengan cara disaring Lalu adonan ini siap, kita kukus Dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Lalu tutup kukusan Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa Tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih Supaya uap air tidak menetes ke adonan Lalu kukus sekitar 60 menit menggunakan api sedang sampai matang Setelah 60 menit, ini bolu kojonya sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan Lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang Setelah dingin atau suhu ruang, kemudian keluarkan bolu dari loyang Nah, ini dia bolu kojonya sudah jadi Selanjutnya potong-potong sesuai selera Bolu kojonya ini bahan-bahannya sangat ekonomis Buatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk dan dikukus Hasilnya sangat cantik Rasanya dijamin super duper mantul Super duper juara Bikin nagih Teksturnya sangat lembut Gurih, manisnya pas Ini enak banget, recommended banget Dan harus dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video kami